Di momen perayaan hari ulang tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia, bertempat di halaman Kodim 0907 Bulungan, Korem 092 Maharajalila melaksanakan upacara secara virtual yang dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada selasa 5 Oktober lalu. Danrim 092 Maharajalila Mergen TNI Suratno mengatakan, pada hut ke-76 ini, benar bahwa masih diibaratkan perang pada pandemi COVID-19. Hanya perang yang dimaksud adalah tidak secara fisik. Namun sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi COVID-19 ini, maka pihaknya mengharapkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersama taat dan disiplin protokol kesehatan. Ia pun memastikan, ke depan TNI bersama komponen masyarakat akan terus bersinergi dalam mengatasi situasi pandemi. Sehingga diharapkan pandemi dapat semakin menurun hingga tak ada lagi di Indonesia. Diketahui di dalam momen hut ke-76 TNI. Pada hut kali ini, fokus peringatan lebih diutamakan pada upaya TNI untuk membantu masyarakat yang mengalami berbagai kesulitan. Mulai dari kegiatan donor darah, anjang sana kepada para sesepuh TNI, pembagian sembako, dan upaya penegakan disiplin kesehatan di berbagai wilayah Kodam 6 Mula Warman. Kondisi pandemi saat ini sama dengan kita merasakan perang. Tapi perang itu perang terakhir. Artinya, kalau perang secara fisik itu kan, kalau kelihatan itu kan mungkin tidak tahu waktunya. Tapi kalau ini kan tidak tahu waktunya. Sehingga berlalu salut. Berlalu salut, yang kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Hanya diharapkan ada partisipasi masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokolis.